Intro Lembaga Elman Syurpaduli yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial kembali menyerahkan modal usaha berupa kiosk kontainer beserta isinya kepada Kakek Agus warga desa Mon Gedong Kecamatan Bandar Sakti Kota Loksmawe yang menderita disabilitas Selain Kakek Agus, Elman Syurpaduli juga menyantuni 10 anak yatim Penyerahan bantuan itu dilakukan di salah satu kafe di kawasan Lingkar Stadion Mon Gedong Ketua Umum Elman Syurpaduli Mansuri mengatakan Bantuan yang kami berikan kepada Kakek Agus hari ini merupakan hasil penggalangan donasi dari orang baik, yaitu masyarakat yang ada di seluruh Indonesia yang berhasil dikumpulkan melalui platform kitabisa.com Kakek Agus adalah pejuang sejati karena dengan adanya keterbatasan yang ada pada dirinya Kakek Agus masih terus berjualan kacang di jalanan Tim Elman Syurpaduli menjumpai Kakek Agus saat dirinya berjualan kacang di salah satu kantor bank Aceh di Kota Loksmawe Harapan Elman Syurpaduli kepada Kakek Agus dengan adanya bantuan ini beliau tidak harus bersepeda keliling lagi di jalan mengingat kondisi Kakek Agus yang sudah tua renta Alhamdulillah kami Tim Elman Syurpaduli hari ini dengan bantuan modal usaha kontainer dan juga barang donasi dari orang baik di seluruh pusat barang donasi dari seluruh masyarakat Indonesia yang kita menggunakan melalui perjalanan donasi kita bisa dokter jadi dari perjalanan tim kami di lapangan untuk mendapatkan Kakek Agus yang sedang berjualan kacang di salah satu bank Aceh jadi dari inspirasi lah kita melihat Kakek Agus adalah seorang sujuang sujuang jadi bantuan apa yang kita berikan bantuan yang kita berikan untuk Kakek Agus itu pada bulan Desember berupa bantuan tangan dan ini merupakan bantuan lanjutan uang untuk usaha kontainer dan juga barang lengkap kita akan terus melakukan kontrol sosial terhadap usaha dan juga insyaallah di depan bulan Februari ini juga akan kita berikan dengan ranjutan pembangunan rumah ataupun rehat dari Loks Mawe tim Liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh Terima kasih